Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Abu Zaini di kampus tutorial Oke pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar mendili Kemarin kita sudah install mendil setnya ke Microsoft Word Dan langkah selanjutnya kita perlu menambahkan add-on atau extension ke dalam Chrome Nah disini dapat teman-teman lihat di bagian atas disini adalah extension yang sudah ada di Google Chrome Nah itu di Google Chrome kita perlu kita tambahkan atau biar bersinkrodenasi dengan mendele Sehingga nanti ketika mau menambahkan ya menambahkan referensi atau buku itu lebih mudah Oke gimana caranya? Yang pertama teman-teman masuk ke mendele reference manager ya Ingat kita pakai mendele reference manager ya Mendele kan ada versi yang terbaru ini ya Yang versi lama namanya mendele desktop ya Ini dapat teman-teman lihat ada dua mendele ya Ini kelihatan jelas bahwasannya mendele desktop itu warnanya lebih gelap Sedangkan mendele reference manager itu lebih terang ya Dan dari namanya pun sudah kelihatan ya Ini cuma beda versi tapi fungsinya sama Kalau yang ini adalah versi yang terbaru Oke Pertama-tama teman-teman klik mendele reference manager dibuka ya Pastikan login juga Lalu untuk caranya sudah kita bahas di video sebelumnya Teman-teman lalu masuk ke bagian tool ya Lalu pilih install mendele web importer Kita pilih yang ini Klik Maka akan masuk ke halaman mendele.com reference manager web importer ya Setelah itu teman-teman geser ke bawah Lalu akan ada tulisan mendele web importer ya Import paper, webpack, and other document directly into your reference library From short engine and academic database Mendele web importer is available for all major web browser Jadi kalau misalkan teman-teman suka pakai Selain Google Chrome kan ada Mozilla, ada Safari, ada Opera Itu insya Allah bisa ya Karena di sini Diterulis for all major web browser Jadi di semua web browser bisa Tidak hanya di Google Chrome ya Kebetulan saja ya Ini favoritnya pakai Google Chrome Google Chrome ya Jadi saya sinkron jadi satu semuanya Menggunakan Google Chrome Oke langsung ya Kalau sudah teman-teman klik Get web importer for Chrome Kita klik Nanti akan masuk ke web store-nya Google Chrome ya Di sini Chrome web store ya Nah di sini mendele web importer Nanti di sini sudah ada Fabrikasi cendang Berarti ini benar-benar punyanya mendele Oke Kalau sudah ya Kalau sudah Ini penggunaannya banyak ya 2 juta Kalau sudah teman-teman klik Tambahkan ke Chrome Klik tambahkan ke Chrome Lalu akan muncul menu pop up It can read and change all your data on all website Display notification Manage your download Pilih yang add extension ya Kita klik Dan prosesnya Oke Akan selesai di sini ya Teman-teman ya Tapi teman-teman Ya di sini pada bagian kanan atas Itu akan ada ini Mendele web importer has been added to Chrome Ya to Chrome Manage shortcut ya Kalau ingin teman-teman Test shortcut-nya Active extension Ctr shift file-nya Oke Di sini Kok tidak ada Nah Ini perlu kita update dulu Kita klik ini extension Nah Di sini ya Saya ulangi Tadi kan ada ya Tadi kan ada Lalu kok tidak ada Nah itu teman-teman Perlu klik ini Dan pastikan ini Pakai Google Chrome yang terbaru ya Kalau teman-teman ini belum update Google Chrome-nya Silahkan di klik itik tiga-nya Lalu Help Lalu pilih About Google Chrome Maka nanti akan Cek update Kalau misalkan perlu update Di update Di sini sudah update Jadi sudah yang terbaru Tujuannya apa? Biar Biar Kalau ada update-update itu Biar tidak ketinggalan kita ya Oke Kembali lagi di sini Lalu pada bagian atas ya Di sini ada puzzle Puzzle ini Fungsinya yaitu untuk Management extension Yang sudah kita install ya Klik extension-nya Di sini kan yang Menilai belum ada Ini karena PIN-nya belum diaktifkan Klik in Nah maka akan Menilainya akan muncul ya Kalau PIN-nya tidak ada Misalkan seperti ini Atau ini ya Maka akan sembunyi Kalau di sini kok banyak ya Memang karena saya menggunakan Beberapa extension yang Yang menurut saya Perlu saya pakai ya Untuk kebutuhan ya Di sini kebetulan kita Pakai web importer ya Kita klik Mendeley web importer Jadi nanti aktif Seperti ini Oke Dan ini sudah Aktif ya teman-teman Oke itu ya Bagaimana cara Menambahkan Mendeley web importer Kedalam Google Chrome ya Untuk lebih Tentang cara Penggunaannya Nanti kita bahas Di video selanjutnya Di sini Tutorialnya Saya buat Step by step Biar nanti Teman-teman Kalau ada masalah Itu Bisa terselesaikan Oke Itu untuk video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Melanjutkan Belajar Mendeley Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax